Selamat datang di Bonjofi TV Sport, channel yang akan membahas berita seputar versi Bandung dan berita bola lainnya. Untuk membantu channel ini supaya semakin berkembang, kami minta dukungan untuk like video ini, share dan juga subscribe. Jika sudah, mari kita ke pembahasan berita pertama hari ini. Pemain Timnas Indonesia U24 Hugo Samir terlibat dalam insiden buruk. Putra Jackson F. Diago ini mendapatkan hukuman karena memukul lawan. Kabar Hugo Samir, memukul lawan ini diketahui dari laporan Sidang Komite Disiplin PSSI yang dirilis di laman resmi federasi. Disebutkan bahwa Hugo Samir melakukan tindakan tak terpuji itu ketika membela Borneo FC U20 melawan persi Bandung U20 dalam EPA Liga 1 U20 2023-2024 14 Oktober lalu. Atas tindakan tersebut, Hugo Samir dijatuhi larangan bermain sebanyak 2 pertandingan dan ia juga didenda sebanyak 5 juta rupiah. Kabar ini tentu miris karena Hugo Samir merupakan salah satu pemain yang potensial, namanya sempat masuk ke dalam panggilan Sintayong membela Timnas Indonesia. Bukan hanya itu, Hugo Samir juga dipanggil Indra Sabri di ajang ASEAN Games 2023 lalu dan ia menyumbangkan 1 gol. Akan tetapi, Hugo Samir masih harus mengendalikan emosinya sebab tindakan tak terpuji ini bukan pertama kalinya yang dilakukan. Di ASEAN Games 2023 lalu, Hugo Samir emosional karena tampak hendak memukul pemain Uzbekistan yang mengakibatkan dirinya juga di kartu merah. Lalu pada 2021 silam, putra Jackson F. Tiago ini pernah menendang wasit. Imbas dari ulahnya itu ia dihukum selama 12 bulan tak boleh bermain serta denda 5 juta rupiah. Posisi Persi Bandung di kelas main sementara Liga 1 2023-2024 di Kudetaran Nusantara FC. Selain itu, konsistensi skuad Mong Bandung bakal diuji dalam 3 laga berat ke depan. Persi Bandung harus turun 1 peringkat di kelas main Liga 1 2023-2024 pada pekan ke-16. Saat ini tim kebanggaan Bobotoh berada di peringkat ke-4 dengan mengumpulkan 28 poin. Posisi skuad Mong Bandung di kelas main sementara dikudeta oleh Ranusantara FC yang di pekan ke-16 berhasil naik ke peringkat ke-3 dengan mengumpulkan 29 poin. Keberhasilan Ranusantara FC naik ke peringkat 3 dan menggeser posisi Persiib setelah meraih kemenangan pada pertandingan tandang menghadapi Persi J. Jakarta di Stadion Patriot Chandrabaga, Kota Bekasi pada minggu 22 Oktober 2023. Pada pertandingan tersebut, Ranusantara FC berhasil menaklukkan tuan rumah macan Kemayoran dengan skor tipis 1-2. Dengan tambahan 3 poin dari laga tersebut, tim besutan pelatih Eduardo Almeida naik ke peringkat ke-3. Sedangkan Persiib, pada pertandingan ke-16 kompetisi Liga 1 2023-2024, hanya mampu meraih 1 poin usai menahan imbang tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada Sabtu 21 Oktober 2023. Dengan hasil tersebut, tim kebanggaan Bobotoh mampu melanjutkan tren positif tidak terkalahkan di kompetisi Liga 1 2023-2024. Meski demikian, posisi di klasmen sementara Liga 1 2023-2024 harus tergeser oleh Ranusantara FC. Selain peringkat Persiib yang tergeser oleh Ranusantara FC, konsistensi skuad Maung Bandung bakal diuji dalam 3 laga berat ke depan di kompetisi Liga 1. Persi Bandung akan menghadapi PSS Leman pada pertandingan pekan ke-17 atau laga pamungkas di putaran pertama kompetisi Liga 1 2023-2024. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Glora Bandung Lautan Api Kota Bandung pada Sabtu 28 Oktober 2023. Melihat klasmen sementara Liga 1 2023-2024, PSS Leman memang berada di bawah Persiib yakni di peringkat ke-14 dengan mengumpulkan 19 poin. Selain itu, dalam 7 pertandingan terakhir di kompetisi Liga 1 2023-2024, PSS Leman tidak meraih kemenangan dengan rencian 4 kali bermain imbang dan 3 menelan kekalahan. Meski demikian, PSS Leman diprediksi bakal berusaha untuk bangkit pada pertandingan pamungkas putaran pertama kompetisi Liga 1 untuk memperbaiki posisinya, sehingga skuad Maung Bandung harus fokus dan kerja keras untuk melanjutkan tren positif. Lalu selanjutnya, pada pertandingan perdana putaran kedua kompetisi Liga 1 2023-2024, Persi Bandung bakal bertemu dengan lawan berat lainnya yakni Madura United. Tim berjulukan Laskar Sapek Krab ini di pekan ke-16 kompetisi Liga 1 2023-2024 berada di peringkat ke-2, sehingga diprediksi bakal menjadi lawan berat bagi tim kebanggaan Boboto. Apalagi pada pertandingan tersebut, Madura United bakal bermain sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bangkalan Madura, pada 1 November mendatang dan mendapat dukungan langsung dari supporternya. Selain itu, pada pertemuan sebelumnya di kandang Persib, Madura United berhasil mengamankan satu poin setelah bermain imbang 1-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Apikota Bandung pada 2 Juli 2023. Kemudian, Persib akan kembali menghadapi tim asal Jawa Timur lainnya, yakni Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Apikota Bandung pada 10 November mendatang. Tim berjulukan Singo Edan ini hingga memasuki pekan ke-16 berada di papan bawah, yakni posisi ke-16. Meski demikian, pada putaran ke-2 nanti, Arema FC dipastikan bakal berbenah agar posisi mereka di kelas main bisa naik, sehingga pada pertandingan putaran ke-2 kompetisi Liga 1 2023-2024 tersebut, skuad mong Bandung harus mewaspadai kebangkitan Singo Edan. Deputisi OPT Persib Bandung bermartabat Terry Cahyono akhirnya buka suara soal kemungkinan melepas Tyron Del Pino ke klub lain. Tyron Del Pino saat ini sudah kembali bergabung dengan tim setelah sekian lama menjalani terapi penyembuhan cedera di Sepanyol. Masa depan Tyron Del Pino di Persib sendiri masih abu-abu meski terikat kontrak hingga Mei 2024 mendatang. Pelatih Boyan Hodak pun, Enggan memastikan dan ingin memantau kondisi Tyron Del Pino hingga beberapa pekan ke depan dan akan memutuskan bulan depan. Menyoal ngasib Tyron Del Pino, Teddy menegaskan pihaknya belum bisa memberikan kepastian, Tetapi jika akhirnya tidak masuk dalam skema Boyan Hodak ada beberapa opsi yang diambil, Salah satu opsi tersebut adalah dipinjamkan atau tetap melanjutkan kontraknya sampai selesai, Tetapi tidak masuk dalam tim atau mirip seperti kasus Mikel Essien di Liga 1 2018. Tidak tahu kalau tidak kepakai, apakah nanti akan dipinjamkan atau tetap dibayar kali gajinya kalau tidak bisa sampai dipinjamkan, Kata Teddy Cahyono. Sejauh ini, kata Teddy Cahyono tim pelatih pun belum bisa memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap Tyron Del Pino, Selain faktor cedera, Masa depan Tyron Del Pino menjadi tidak pasti karena banyak pihak meminta persi mengontrak secara penuh Levi Madinda. Belum, karena dia juga kan belum pernah main juga, Katanya.